Woi say, kita kefantan ya! Woi say ya! Timnas Kamboja U19 dipastikan gagal melaju ke babak semifinal piala AFF U19 2024 setelah menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Indonesia U19 di match day kedua grup A pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada Sabtu tanggal 20 Juli malam itu berlangsung sulit bagi Tim Garuda Muda. Timnas Kamboja U19 menunjukkan perlawanan sengit di babak pertama. Mereka menerapkan formasi 5-4, 1 dengan 5 back untuk meredam serangan Timnas Indonesia U19. Taktik ini terbukti cukup efektif dalam mencegah gol Garuda Muda di awal pertandingan. Kamboja tak hanya bertahan, mereka juga sesekali melancarkan serangan balik cepat yang merepotkan pertahanan Indonesia. Pelatih Kamboja U19, Pea Sovyatra, mengakui bahwa timnya memang bermain dengan skema serangan balik. Meskipun menampilkan permainan yang taktikal dan disiplin, Kamboja U19 akhirnya takluk di tangan Timnas Indonesia U19. Kekalahan ini membuat mereka dipastikan tersingkir dari turnamen dan gagal melaju ke babak selanjutnya. Terima kasih telah menonton!